Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riko Selamat datang sebelumnya kepada bapak ibu dan teman teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini Sebelumnya saya akan memberitahukan Bahwa video ini saya kasih judul sosialisasi member Jadi apa sih member itu Jadi member disini adalah orang-orang yang dibebaskan, diberi peluang untuk ikut atau membantu memasarkan perumahan Sonakahuripan Tentunya saya membuat video ini untuk mengajak bapak ibu dan teman teman semuanya untuk berbagi peluang kepada kita semua Bahwa di tahun 2021 Sonakahuripan akan menuju proyek 8.000 unit Jadi dari 8.000 unit ini ada lebih dari 8 miliar dana yang disiapkan oleh developer Untuk member Nah makanya saya mengajak bapak atau teman teman sekalian Untuk ikut andil dalam memasarkan perumahan Sonakahuripan Karena disini pun ada peluangnya Jadi bapak ibu menjadi member ini terbilang kerja sampingan Tapi bisa saya katakan kerja sampingan yang hasilnya bisa jutaan bahkan sampai miliaran Jadi keuntungan menjadi member Bapak atau ibu bisa menambah penghasilan tentunya Apalagi kita sudah canangkan target untuk pembangunan di 2021 ada 8.000 unit Tentunya ini akan menambah penghasilan bapak ibu Terus yang kedua kemudian waktu kerjanya fleksibel Jadi tidak terikan kalau ibu dan bapak bergabung Ikut membantu memasarkan perumahan Sonakahuripan sebagai member Jadi tidak ada keterikatan waktu Kerjanya fleksibel santai Mau di rumah, mau di kantor, mau di pekerjaan, mau di jalan Bahwa bisa terus memasarkan tanpa mengganggu kesibukan bapak ibu Kemudian selanjutnya penghasilannya tanpa batas tentunya Jadi bapak ibu bisa menargetkan ingin berpenghasilan berapa Ketika bapak atau ibu menjadi member Karena tadi untuk tahun 2021 saja Paling kecil dana yang disiapkan developer itu ada 8 miliar Tinggal bapak atau ibu mau ambil bagian berapanya Selanjutnya Tentu mendapatkan gratis ilmu marketing Nah jadi selain video seperti ini Jadi kita juga ada rutin setiap minggu mengadakan sosialisasi member secara offline Itu lokasinya di perumahan Sonakahuripan 1 Jadi kalau misalkan nanti bapak ibu yang berada di sekitaran Kelapa Nunggal Atau Cilengsi Atau Gunung Putri Yang ingin ikut bergabung dalam acara tersebut Nah bisa bapak tinggalkan nomor handphone WA Atau bisa hubungi nanti konten yang ada di deskripsi Untuk ikut bergabung dalam acara sosialisasi member Biar dapatkan ilmu marketing lebih banyak lagi Kemudian yang terakhir tentunya bisa menambah jaringan dan wawasan Nah dengan seperti ini kita sering berkomunikasi Kita bisa ikut acara sosialisasi member yang offline juga Tentunya kita akan menambah jaringan wawasan kita Ketemu orang-orang baru Dan bisa menambah sumber rezeki-rezeki yang baru Terus bagaimana sih cara kerja member Nah jadi cara kerjanya cukup sederhana Yang pertama bapak ibu bisa mengenalkan atau menawarkan Perumahan usaha nakal revan kepada customer Kemudian yang kedua Mengajak customer untuk survei lokasi Oke Kemudian selanjutnya Mempertemukan dengan marketing untuk dibantu Follow up lebih lanjut Kemudian untuk target customer-nya Kemana Nah ini saya bagi 4 poin Yang pertama itu customer yang berasal dari lingkungan keluarga Nah tentunya bapak ibu mungkin punya saudara, adik, kakak, apa namanya Keponakan, paman, bibi Nah itu bisa jadi target customer kita yang pertama, yang terdekat Yang bisa kita tawarkan perumahan pesona kahuripan Kemudian yang kedua Customer yang berasal dari lingkungan pertemanan Tentunya Sebelum sekarang pun Bapak atau ibu sudah memiliki pertemanan yang luas di luar sana Baik di tempat tinggal yang lama Ketika tinggal yang baru Atau mungkin kalau bapak ibu sudah Pindah tempat 10 kali Berarti ada 10 tempat Lingkungan pertemanan yang bisa Bapak listing Sebagai target customer Untuk memasakkan perumahan pesona kahuripan Kemudian selanjutnya yang ketiga Customer yang berasal dari lingkungan kerja Nah sama seperti yang tadi saya bilang Bapak ibu pernah bekerja di mana Kemudian pindah pekerjaan lagi Atau sekarang kerjaannya di PT apa Itu bisa jadi target customer Bisa untuk bapak ibu tawarkan perumahan pesona kahuripan Baik selanjutnya yang terakhir Yang keempat Customer yang berasal dari iklan Media sosial Nah ini baru nanti Jangkauannya ditambah lagi Dengan kita iklan di media sosial Baik itu facebook, instagram Atau youtube Atau banyak media sosial lainnya Yang bisa kita jadikan Market untuk kita Memasakkan perumahan pesona kahuripan Baik selanjutnya saya akan berbicara tentang benefit Keuntungannya seperti apa yang bakal bapak ibu dapatkan Setelah bergabung menjadi member Untuk membantu masakan pesona kahuripan Jadi untuk fee, fee member Untuk unit subsidi Dari booking fee customer yang bapak ibu bawa Bapak ibu akan mendapatkan fee sebesar 100.000 Nah kemudian Kalau misalkan nanti customer yang bapak ibu bawa Terus berproses berkas sampai akad kredit Di akadnya Bapak akan mendapatkan fee sebesar 1 juta Jadi untuk unit subsidi saja Dari mulai booking sampai akan Bapak bisa mendapatkan fee sebesar 1 juta 100.000 Nah selanjutnya Untuk unit komersil Fee dari bookingnya saja Bapak ibu akan mendapatkan fee sebesar 200.000 Kalau sampai akad Maka fee nya akan ditambah 1 juta setengah Jadi dari untuk komersil Unit komersil Fee dari booking sampai akadnya Itu sebesar 1 juta 700.000 Ini untuk satu unit Nah bisa nanti Bapak bayangkan Bapak ibu bayangkan Kalau misalkan bisa mendapatkan customer Untuk unit subsidi saja 10 minimal Atau 100 Nah ini tergantung bapak ibu Mau dapat berapa Jadi kalau 10 Berarti sudah 11 juta Kalau misalkan dalam satu minggu Bapak ibu mendatangkan 10 customer Dari booking fee nya saja Bapak sudah mendapatkan 1 juta Kalau nanti sampai akan Ada tambahan fee lagi Sebesar 10 juta Nah seperti itu perkiraannya Karena kalau untuk persona kau ripan Kita itu dari mulai Pembebasan lahan Sampai akad kredit Berkisar di 3 sampai 4 bulan Jadi dalam 3 sampai 4 bulan Bapak ibu bisa menentukan target Pencapainya ingin mendapatkan berapa Untuk fee booking Biasanya Akan diberikan pada hari yang sama Atau paling lambat besoknya Satu hari setelah booking fee Karena kita lihat nanti tergantung Apakah konsumen atau customer nya nanti Booking secara transfer Dan apakah ada Petit cash di admin Pembebasan Dengan persona kau ripan Tapi paling biasanya Paling lambat itu besoknya Kalau paling Kalau misalkan bapak ibu Mengantarkan customer Itu biasanya langsung juga ada Bisa Mendapatkan fee Dari booking fee tadi Kemudian kalau untuk fee akad Diberikan kepada member itu Satu sampai dua minggu Setelah pencairan dari bank Paling cepat Biasanya satu minggu Kita Pencairan dari bank Turun Langsung kita transfer ke member Paling lambat Dua minggu Tapi gak pernah sih terjadi Ini cuma Antisipasi aja Takutnya Emang terjadi Kendala Jadi Paling itu Kalau untuk akad Dia Paling cepat Satu minggu Jadi kalau nanti Bapak ibu punya customer Terus dia akad Hari ini Hari ini jangan ditanyain dulu Finya Tunggu satu minggu Itu biasanya langsung Ditransfer Atau langsung Dikomunikasikan kepada Bapak ibu Untuk pengambilan fee Untuk akad tadi Kemudian selanjutnya Yang harus dipahami Member apaan aja sih Ini saya akan jelaskan Satu persatu Ada sekitar Delapan poin Jadi yang pertama Yang harus Bapak ibu Pahami sebagai member Tentunya produk Yang dipasarkan Produk apa yang sedang Dipasarkan Berarti produk Tentang perumahan Pesona Kahuripan Itu Baik dari bangunannya Dan semua hal Yang menyangkut tentang Perumahan Pesona Kahuripan Kemudian Poin keduanya Keunggulan dari Perumahan Pesona Kahuripan Dibandingkan Dengan perumahan-perumahan lain Tentunya Kalau misalnya Kita ingin menawarkan Satu produk Kita harus tahu dulu Keunggulannya apa Sehingga Bisa menjadi Daya jual Dan perbandingan Untuk produk-produk Yang sama Di luar sana Seperti Perumahan Kalau perumahan kita Apa sih Keunggulannya Itu bisa menjadi Nilai lebih Untuk perbandingan Dengan perumahan-perumahan Yang lain Selanjutnya Poin yang ketiga Spesifikasi Bangunan Tentu Bapak ibu juga Harus paham Jadi kalau misalnya Ditanya nanti Bangunannya Terbuat dari apa Nah itu Bapak bisa jelaskan Terbuat dari apanya Next Poin keempat Rencana pengembangan Developer Nah rencana pengembangan Developer juga Bapak ibu harus tahu Jadi nanti Developer akan Perencanaan Pengembangannya Ke arah mana Berapa unit Di tahun ini Itu semuanya Harus tahu Poin kelimanya Side plan perumahan Nah ini Penting juga Karena Kita bisa tahu Nanti Kalau misalkan Untuk pesona kehoripan Kita ada Pesona kehoripan 1, 2, 3, dan 4 Untuk saat ini Dan akan berkembang Nanti sampai ke Pesona kehoripan 5 Dan seterusnya Untuk side plan Pesona kehoripan 1 Yang sudah dipasarkan Nah itu Berapa aja sih Yang masih kosong Atau yang sudah terjual Atau yang sudah terbooking Nah itu pentingnya Untuk side plan Nanti yang harus Bapak ibu tahu Nah nanti untuk side plan Mungkin Nggak saya Tampilkan Pada video kali ini Tapi bisa nanti Bapak ikuti Nanti di deskripsi Akan saya taruh link Grup member Pesona kehoripan Jadi disana nanti Bapak akan mendapatkan Side plan Side plan terupdate Dari Pesona kehoripan 1, 2, 3, dan 4 Baik unit subsidi Maupun unit komersilnya Kemudian poin ke-6 Kriteria konsumen Untuk pengajuan KPR Nah ini Kita selain tahu Produknya Kita juga harus Paham Kriteria Customer Customer Seperti apa Yang bisa Untuk pengajuan KPR Terutama di Persona kehoripan Selanjutnya Yang ketujuh BI checking Nah ini juga Bapak ibu harus Paham Karena BI checking sendiri 90% Menentukan Customer kita Itu di Asisi Atau tidak Sama bank Yang terakhir Poin ke-8 Tentang Persyaratan KPR Nah nanti Akan saya Jelakkan Satu persatu Jadi Jangan Di skip dulu Videonya Biar mendapatkan Pemahaman yang Benar-benar Jelas Baik selanjutnya Saya akan menjelaskan Terlebih dahulu Tentang Press list Jadi Biar bapak ibu Bisa membaca Press list Press list Ini untuk Saya contohkan Unit subsidi Tipe standar 30 per 60 Jadi Standar dan hook Jadi untuk Harga jual Yang kita pakai sekarang Adalah 178 juta Jadi kalau Untuk jenis subsidi Itu biasanya Harga jual Sudah ditentukan Pemerintah Jadi Untuk tahun 2021 Harga jual Perumahan Subsidi Di angka 178 juta Untuk uang muka Kita bisa Di 1% Uang mukanya Itu Dari 178 juta 1% 1.780.000 Kemudian Untuk Biaya notaris Pajak Sertifikat DPHTB Dan segala Surat-surat Yang lain Itu Di angka 5 juta Nah Jadi uang mukanya Cuma Itu aja 1.780.000 Ditambah Tadi surat Sertifikat Dan segala Macem 5 juta Jadi total Uang mukanya Cuma 6.780.000 Nah Selanjutnya Untuk Booking fee 1 juta Booking fee Untuk unit Subsidi 1 juta Kalau komersil 2 juta Nah Kalau untuk Subsidi Booking fee Atau tanda jadinya 1 juta Kemudian Untuk Biaya Proses Akat Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Mengarahkan Customernya Untuk Buka Tabungan Rekening BTN Nanti Pada saat Mau Akat Kredit Rekening BTN Tabungan BTN Yang Batara Tadi Di saldo Diisi saldo Sebesar 2.500.000 Untuk Nanti Biaya Proses Akat Nah Jadi All in Keseluruhan Untuk Pengajuan Unit Subsidi Di Pesona Kehuripan Itu Totalnya 10.280.000 Dari mana Tadi Dari Booking P1.000 Kemudian Uang Mukanya 6.780.000 Kemudian Ditambah Biaya Proses Untuk Akat 2.500.000 Jadi Totalnya 10.280.000 Kemudian Untuk Unit Hook Nah Ini Kelebihan Tanah Jadi Karena Untuk Tanah Unit Subsidi Itu Di 60 Meter Kelebihan Tanah Itu Dibayar Terpisah Dibayar Bersamaan Dengan Uang Muka Jadi Tidak Termasuk KPR Nah Kelebihan Tanah Ini Untuk Saat Ini Harganya 1.200.000 Per Meter Jadi Kalau Misalkan Untuk Di Pesona Kehuripan Rata-rata Kelebihan Tanah Itu Di 30 Meter Nah Jadi Untuk Biaya Kelebihan Tanah Saja Dari Per Meter 1.200.000 Dikali 30 Meter Sama Dengan 36 Juta Jadi All-in Pengajuan Untuk Unit Hook Yang Kelebihan Tanah 30 Meter Itu 10 Juta 280 Ditambah 36 Juta Jadi 46 Juta 280 Ribu Nah Jadi Bisa Bapak Atau Ibu Jelaskan Nanti Kepada Customer Untuk Unit Subsidi Standar Berapa Total All-in Kemudian Untuk Unit Hook Berapa Total All-in Jadi Untuk Hook Dan Standar Sama Saja Untuk Uang Muka Semuanya Itu Harus Lunas Pada Saat Akat Kredit Jadi Maksimalnya Pada Saat Akat Kredit Jadi Kalau Misalkan Ada Lahan Di Sonokah Ripan Yang Sedang Digarap Atau Baru Mulai Penggarapan Di Estimasikan Sekitar 3-4 Bulan Sampai Bangunan Jadi Atau Sampai Akat Kredit Untuk Bisa Mulai Mencicil Uang Muka Tadi Kemudian Untuk Angsuran Perbulannya Berapa Untuk Angsuran Perbulannya Yang 10 Tahun Itu 1.800.000 Kemudian Untuk Yang 15 Tahun 1.300.000 Kemudian Untuk Yang 20 Tahun 1.100.000 Lebih Jadi Simpelnya 10 Tahun 1.8 15 1.3 Dan Yang 20 Tahun 1.1 Terus Untuk Angsuran Kalau ditanya Flat atau Enggak Nah Ini Akan Saya Jelaskan Nanti Di Poin Tentang Skema Bantuan Subsidi Dari Pemerintah Jadi Skema Bantuan Subsidi Dari Pemerintah Itu Ada Tiga Untuk Saat Ini Jadi Ini Sama-sama Bantuan Yang Dikeluarkan Sama Pemerintah Jadi Untuk Subsidi Ada Tiga Skema Yang Pertama Yaitu FLPP Jadi Ini Kepanjangan Dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Nah Kemudian Yang Kedua Ada Yang Namanya SSB Ini Subsidi Selisih Bunga Kepanjangannya Kemudian Yang Ketiga Itu BP 2BT Jadi Panjangannya Bantuan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Nah Jadi Ketiga Ini Simpelnya Untuk Pembedanya Apa sih Kalau Untuk FLPP Kalau Secara Angsuran Dia Angsurannya Itu Flat Sampai Lunas Jadi Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Tenor Itu Flat Sampai Lunas Jadi Kalau Misalkan Angsurannya 1,1 Sampai Lunas Pun Tetap 1,1 Kemudian Untuk SSB Kalau SSB Flat Angsurannya Itu Cuma 10 Tahun Nah Jadi Kalau Nanti Customer Yang Bapak Ibu Bawa Itu Di ACC Sama Bank Dengan Tenor 15 Tahun Jadi 10 Tahun Pertamanya Flat Kemudian 5 Tahun Berikutnya Mengikuti Suku Bunga Tapi Tetap Suku Bunganya Itu Mengacu Kepada Sisa Pokok KPR Setelah Mengangsur Yang 10 Tahun Tadi Jadi Bisa Dibilang Kalau Misalkan Untuk Kenaikan Angsurannya Kisaran 100 200 300 Jadi Tidak Seperti Kalau Kita Berbicara Unit Non Subsidi Atau Komersil Itu Bisa Naik Sampai 1 Juta Atau Bahkan 2 Juta Kemudian Yang Terakhir BP2BT BP2BT Ini Pemohon KPR Subsidi Atau Nanti Customer Yang Bapak Ibu Bawa Itu Akan Mendapatkan Bantuan Subsidi Uang Muka Langsung Dari Pemerintah Sekitar 38 Sampai 40 Juta Di Awal Jadi Kalau Misalkan KPR Nya 170 Juta Langsung Dipotong 40 Juta Jadi Pokok KPR Atau Hutang Pokok Ke Bank Customer Yang Bawa Pak Ibu Bawa Itu Cuma 130 Juta Jadi Lebih Kecil Pokok KPR Cuma Untuk Angsuran Memang Dia Dari Awal Sampai Lunas Itu Mengikuti Suku Bunga Tapi Tetap Acuannya Ke Pokok KPR Yang Ada Jadi Karena Pokok KPR Rumah Subsidi Tidak Sampai Dengan 200 Juta Saya Bisa Pastikan Kalau Untuk Angsurannya Tidak Akan Naik Signifikan Sampai Ke Angka 2 Juta Angsurannya Atau 3 Juta Angsurannya Itu Bisa Dipastikan Angsurannya Tidak Melebihi Angka 2 Juta Seperti Itu Perbedaannya Itu Tadi Tentang Skema Bantuan Subsidi Saya Rasa Sudah Mengerti Kalau Misalkan Ada Kurang Kurang Paham Atau Seperti Apa Bisa Searching Di Google Karena Disitu Ada Jelas Tentang FLPP Seperti Apa SSB Seperti Apa Dan BP2B Seperti Apa Jadi Kalau Untuk Tahun Ini Itu Kita Dari Awal Tahun Kita Sudah Sekarang Ini Bantuan Subsidinya Itu FLPP Jadi Yang Plet Sampai Luna Jadi Kalau Kemarin Informasi Dari Pemerintah Secara Langsung Mengeluarkan Untuk Kuota FLPP Sekitar 157 Ribu Disebar Keseluruh Indonesia Tentunya Untuk Bank BTN Menarik Kuota Lebih Banyak Mudah Mudahan Di Pesona Kahuripan Pun Bisa Menarik Kuota FLPP Lebih Banyak Karena Memang Untuk Segi Angsuran Itu Flat Sampai Luna Dan Ini Tentunya Banyak Peminat Seperti Itu Kemudian Kita Next Untuk Di Pesona Kahuripan Ini Untuk Unit Subsidi Tipe Rumah Unit Subsidi Ini Ada Dua Yang Tadi Saya Bilang Yang Pertama Unit Subsidi Standar Tipe 30 Per 60 Kemudian Ada Tipe Unit Subsidi Ho Jadi 30 Per 60 Plus Kelebihan Tanah Untuk Unit Komersilnya Kita Lumayan Banyak Tapi Secara Tipe Ada Tiga Tipe 36 Tipe 42 Dan Tipe 50 Untuk Bangunannya Kalau Untuk Tipe 36 Sendiri Ada Variasinya Keluasan Tanahnya Itu Di 66 Kemudian 70 78 Sampai 90 Meter Kelebihan Tanahnya Jadi Tipe 36 36 36 70 36 78 36 90 Kemudian Tipe 42 Luas Tanahnya 90 Kemudian Tipe 50 Luas Tanahnya Ada Yang 72 Ada Yang 84 Ada Yang 90 Kemudian Itu Tadi Tentang Unit Unit Yang Sedang Dibangun Atau Sudah Terbangun Atau Sedang Dipasarkan Sama Pesona Kauripan Tipe Susidi Dan Komersil Itu Tersebar Di Pesona Kauripan 1 2 3 Dan 4 Selanjutnya Tentang Saya akan Menjelaskan Lagi Tentang Keunggulan Pesona Kauripan Ini Biar Bisa Menjadi Bahan Materi Tambahan Bapak Ibu Untuk Menjelaskan Lagi Kepada Customernya Ini Ada Sekitar Beberapa Poin Lumayan Yang Pertama Yang Pastinya Lumah Di Pesona Kauripan Ini Dibuat Untuk Renovasi Kita Tidak Mengganggu Dinding Sebelah Kalau Misalkan Seperti di Perumahan-perumahan Lain Itu Dindingnya Cuma Satu Atau Single Dinding Ketika Kita Mau Renovasi Kita Bisa Ambil Setengah-setengah Dari Dinding Tadi Atau Kita Bikin Dinding Baru Yang Dalam Arti Memperkecil Luas Rumah Kita Sendiri Nah Itu Agak Repot Tapi Kita Tetap Jaga Keunggulan Kita Yang Pertama Adalah Double Dinding Kemudian Yang Kedua Rau Jalan Utama Rau Jalan Utama Kita Bikin 10 Sampai 12 Meter Jadi Ini Lumayan Besar Dibandingkan Dengan Kalau Kita Lihat Di Perumahan Lain Kemudian Yang Ketiganya Rau Jalan Lingkungan Kalau Tadi Yang Utamanya 10 Sampai 12 Rau Jalan Lingkungannya 6 Meter Sampai 6 Setengah Meter Jadi Kalau Kita Buat Mobil Standar Itu Bisa Mua Dua Mobil Dalam Jalan Lingkungannya Yang Jalan Lingkungan Ini Antara Rumah Ketemu Rumah Jadi Berhadapan Jalan Lingkungannya Kemudian Tentunya Kita Punya View Perbukitan View Perbukitannya Karena Memang Kita Masih Ada Di Lingkungan Sekitar Kelapan Unggal Yang Memang View Itu Masih Perbukitan Masih Hijau Masih Asri Seperti Itu Kemudian Yang Poin Kelimanya Kita Moto Kita Juga Termasuk Rumahan Kita Bebas Banjir Jadi Developer Dari Mulai Penggarapan Sampai Setelah Cut Kredit Sampai Ke Arah Perawatannya Pun Developer Tetap Ikut Andil Dalam Saluran Atau Mungkin Yang Apa Namanya Ya Tadi Saluran Saluran Yang Mungkin Terkendala Yang Menyebabkan Ada Genang Genangan Atau Banjir Seperti Apa Jadi Tetap Dipantau Sama Developer Dari Mulai Pembangunan Kita Udah Serah Terima Kunci Sampai Nanti Perawatan Karena Memang Kita Bukan Tipe Developer Yang Setelah Akat Urusan Selesai Tapi Tetap Ada Hubungan Kemasyarakatannya Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Ada Diantara Pesona Kauripan Moon Misalkan Ada yang Banjir Nah itu Mungkin Ada saluran Yang Tidak Berjalan Dengan Lancar Dan itu Developer pun Ikut turun tangan Untuk Memperbaikinya Untuk Bebas banjir Kemudian Poin Kenamnya Desain rumahnya Kita Bikin Minimalis Jadi Bukan Karena Rumah Subsidi Jadi Bangunnya Asal-asalan Enggak Jadi Kalau di Pesona Kauripan Kita Utamakan Mutunya Kita Utamakan Desainnya Jadi Terlihat Seperti Rumah Minimalis Seperti Itu Lanjutnya Lokasi Pesona Kauripan Ini Berada Di Wilayah Penyangga Cibubur Jonggol Bekasi Jadi Tengah-tengah Jadi Kalau Misalkan Bisa Dibilang Ini Lokasi Strategis Lokasi Yang Bisa Menjangkau Kemana-mana Apalagi Lokasi Kita Berada Di Bogor Timur Yang Mana Dalam Agendanya Perencanaannya Akan Melakukan Pemekaran Tinggal Jadi Untuk Pemda Pengurusan Surat-surat Nanti Pemdanya Akan Digeser Ke Bogor Timur Sebagai Kabupaten Sendiri Nantinya Justru Tentu Ini Akan Menjadi Peluang Pasar Yang Lebih Bagus Lagi Akan Aktif Akan Besar Akan Ramailah Lingkungan Bogor Timur Ini Jadi Mumpung Sekarang Masih Masih Dalam Proses Pemekaran Pemda Belum Pindah Nah Kita Yang Paling Pertama Disini Sehingga Kita Bisa Bangun Aset Bangun Aset Dalam Arti Bisa Bangun Usaha Seperti Apa Jualan Seperti Apa Nanti Seketika Sudah Ramai Kita Bisa Sudah 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 Selanjutnya Kemudahan Akses Dari Pintu Tol Untuk Saat Ini Kita Punya Pintu Tol Yang Terdekat Gunung Putri Kemudian Ada Tol Cibubur Kemudian Ada Tol Baru Itu Nama Cimaci Cimangi Cibitung Itu Bisa Lewat Dari Dekat Citra Jadi Semakin Kesini Akan Semakin Dipermudah Akses Apalagi Misalkan Untuk Kereta Kalau Sekarang Masih Untuk MRT Ini Mulai Berjalan Ke arah Cilengsi Kalau Misalkan Nanti Bisa Sudah Sudah Dibangun Sampai Cilengsi Akses Kereta Kita Bisa Lebih Dekat Lagi Cuma Untuk Sekarang Akses Kereta Kita Masih Andalkan Yang Di Stasiun Nambo Jadi Masih Lumayan Sekitar 15 Menit Dari Lokasi Perumahan Dan Stasiun Cibubur MRT Mudah-mudahan Ini Akan Tepat Realisasi Karena Dari Pengembangan Tata Kota Juga Ini Sudah Ada Perencanaan Kemudian Selanjutnya Di Pesona Kahuripan Kita Sedang Merealisasikan Pesona Kahuripan Medika Jadi Klinik Yang Berbasis Perizinannya Itu RSIA Rumah Sakit Ibu Dan Anak Jadi Kita Sedang Memproses Di Pesona Kahuripan Satu Terlebih Dahulu Setelah Ini Beres Nanti Akan Berkembang Ke Setiap Perumahan Yang Kita Garak Pesona Kahuripan Dua Tiga Dan Empat Akan Kita Bangunkan Pesona Kahuripan Medika Atau Klinik Tadi Jadi Untuk Mempermudah Nanti Customer Customer Yang Kita Bawa Tinggal Disini Untuk Akses Ke Kliniknya Dia Lebih Dekat Karena Ada Perumahan Sendiri Kemudian Tambahannya Lagi Yang Terakhir Itu Setiap Perumahan Pesona Kahuripan Selalu Dibangunkan Yang Namanya Kahuripan Center Seperti Minimarket Atau Seperti Alphal Dan Indomaret Jadi Di Perumahan Sudah Ada Minimarket Tersendiri Plus ATM Jadi Kalau Buat Bapak Ibu Atau Nanti Customernya Itu Bisa Untuk Berbelanja Misalkan Ke Alphal Atau Indomaret Itu Tidak Perlu Jauh-jauh Keluar Perumahan Lagi Karena Perumahan Sendiri Sudah Ada Minimarket Dan Itu Tidak Kalah Lengkap Dengan Alphal Atau Indomaret Tadi Jadi Sanam Juga Ada ATM Jadi Untuk Tarik Tunai Tarik Uang Itu Lebih Gampang Lagi Ini Beberapa Keunggulan Dari Pesana Kehoripan Yang Bisa Jadi Bahan Buat Bapak Ibu Nanti Menawarkan Lagi Kepada Customer Nah Selain Daripada Sini Nanti Ada Yang Namanya Fasilitas Penunjang Juga Fasilitas Penunjang Yang Tadi Yang Berada Di Luar Lingkungan Perumahan Tadi Seperti Akses Tol Akses Kereta Kemudian Nanti Ada Klinik Kesehatan Klinik Kesehatan Ini Selain Dari Lingkungan Perumahan Tersebar Banyak Sepanjang Jalan Kelapan Unggal Ini Yang Klinik Yang Berbasis Atau Provider BPJS Jadi Bisa Masuk Dengan BPJS Jadi Banyak Kliniknya Dekat Dekat Semua Terus Di Lingkungan Perumahan Juga Di Sekitar Panjang Jalan Kelapan Unggal Ada Yang Nama Pesantre Terus Juga Ada Pendidikan Dari TK Sampai SMK Itu Ada Jadi Untuk Akses Pendidikan Pun Itu Kita Terjangkau Dekat Dengan Area Perumahan Pesantre Selanjutnya Di Perumahan Juga Ada Pasum Dan Pasos Jadi Ada Lahan Nanti Yang Bisa Di Apa Namanya Digarat Sama Warga Yang Ada Di Perumahan Entah Itu Nanti Dibangun Lapangan Atau Dibangun Tempat Kuliner Seperti Yang Terjadi Di Pesona Kodipan Satu Ada Yang Namanya Kuliner Sehati Jadi Warga Sepakat Istilahnya Dengan Ketua Blok Atau RT Atau RW Untuk Bangun Pusat Berjualan Makanan Jadi Itu Terserah Nadi Warga Bagaimana Mengelola Pasum Atau Pasus Yang Disediakan Sama Developer Kemudian Untuk Pasar Tradisional Banyak Tersebar Di Lingkungan Perumahan Juga Ada Di Luar Lingkungan Perumahan Pun Banyak Yang Terjangkau Juga Tempat Tempat Kemudian Lagi Bisa Ditambahin Sama Bapak Ibu Yang Terdekat Mall Dimana Kalau Di Pesona Kaloripan Pertama Mungkin Itu Ada Di Mall Medline Cilengsi Banyak Lagi Ada Cilengsi Juga Terus Lagi Ada Tempat Wisata Kita Banyak Salah Satunya Ada Mekarsari Taman Buah Mekarsari Ada Lagi Yang Didekat Perumahan Pemandian Air Sodong Terus Lagi Ada Gua Lalai Terus Lagi Banyak Yang Bisa Ditambah Lagi Kawasan Bapak Ibu Juga Untuk Apa Aja Yang Ada Di Sekitaran Perumahan Pesona Pahoripan Oke Selanjutnya Tentang Spesifikasi Bangunan Untuk Yang Pertama Subsidi Ini Spesifikasi Spesifikasi Bangunannya Yang Pertama Rangka Atap Bajaringan Rangkanya Itu Rangka Atap Kita Pake Bajaringan Kemudian Yang Kedua Pelapon Gipsum Rangka Hollow Selanjutnya Untuk Keramik Kita Pake Yang 30x30 Kemudian Untuk Pondasi Batu Kali Beton Bertulang Untuk Kloset Jongkok Sumur Pantek Atau Bor Kemudian Kusen Kayu Untuk Genteng Beton Plat Pintu Double Tickwood Dinding Batak Hopres Plaster Aci Dan Cat Pastinya Kalau Untuk Listrik Kita Pake Yang 900 Watt Untuk Listrik Nanti Tetap Tergantung Dari PLN Ada Stok Berapa Watt Jadi Minimal 900 Watt Untuk Subsidi Kemudian Untuk Yang Komersil Sama Rangka Atap Kita Pake Bajaringan Clap Pondnya Gipsum Rangka Hollow Tapi Ditambah Downlight Terus Lantainya Itu Kita Pake Yang Granit 60 X 60 Untuk Untuk Pondasi Batu Kali Dan Petun Bertulang Sama Untuk Kloset Pake Kloset Duduk Sumur Tersama Pantek Bor Kusen Aluminium Kalau Untuk Komersil Untuk Genteng Petun Plat Cuma Lebih Tebel Pintu Panel Solid Dinding Bataringan Atau Hebel Jadi Plaster Aci Cat Sama Listrik Minimal 900 Watt Terus Dapurnya Granit Jadi Perbedaan Yang Simple Untuk Unit Subsidi Dan Komersil Kalau Bapak Ibu Menjelaskan Kepada Customer Kalau Unit Subsidi Itu Belum Ada Dapurnya Jadi Kalau Untuk Komersil Itu Udah Plus Dapurnya Kalau Komersil Ini Kita Tinggal Pindah Jadi Mulai Septic Tank Itu Udah Udah Bisa Digunain Udah Bagus Udah Rapi Terus Airnya Udah Udah Bisa Udah Bagus Udah Ada Torrent Udah Ada Mesin Jadi Benar Benar Tinggal Kita Tempatin Aja Kita Tinggal Bawa Barang Barang Tinggal Pindah Kalau Untuk Unit Komersil Kalau Untuk Unit Subsidi Emang Ada Beberapa Yang Perlu Di Renov Sedikit Jadi Dari Mulai Tadi Mungkin Dapurnya Belum Ada Itu Perlu Di Dapurnya Untuk Dapur Cuma Untuk Apa Namanya Untuk Awal Biasanya Ini Keluarga Keluarga Yang Baru Yang Baru Menikah Apalagi Untuk Unit Subsidi Untuk Kamar Keduanya Bisa Digunakan Sementara Untuk Dapur Jadi Tidak Terlalu Masalah Juga Karena Unit Subsidi Dan Komersil Ini Sama Untuk Penyesuaian Budget Cuma Kalau Misalkan Saran Saya Kepada Bapak Untuk Menawarkan Kepada Pek Customer Tadi Buat Customer Yang Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Subsidi KPR Rumah Tadi Rumah Subsidi Sarankan Untuk Ambil Jata Subsidinya Terlebih Dahulu Jangan Langsung Diarahkan Untuk Ambil Unit Komersil Karena Kalau Misalkan Dia Sudah Ambil Unit Komersil Dia Tidak Bakal Dapat Lagi Yang Namanya Unit Subsidi Karena Sudah Sudah Dianggap Mampu Baik Oke Saya Lanjutkan Untuk Unit Perumahan Yang Sedang Dipasarkan Di Pesanokal Ripan Untuk Saat Ini Di Tahun 2021 Ini Kita Mulai Dengan Unit Standar Itu 30 Per 60 Itu Kita Ada Di Pesona Kauripan 1 Tahap 11 Dan Pesona Kauripan 4 Tahap 1 Dan Nanti Ada Juga Di Pesona Kauripan 3 Tahap 2 Jadi Untuk Unit Subsidi Standar Ada Di 3 Lokasi Pesona Kauripan 1 Pesona Kauripan 3 Dan Pesona Kauripan 4 Dan Untuk Unit Subsidi Hook Tipe 30 Per 90 Itu Sama Ada Di Pesona Kauripan 1 Tambahannya Di Pesona Kauripan 2 Pesona Kauripan 3 Dan Pesona Kauripan 4 Semua Lokasi Kita Ada Untuk Unit Subsidi Hook Kalau Untuk Unit Subsidi Hook Juga Sama Dengan Luas Tanah Yaitu 99 Itu Ada Tambahan Di Pesona Kauripan 1 Ini Masuk Di Tahap 8 Kemarin Cuma Ada Sisa 7 Unit Jadi Pembangunan Tambahan Ini 7 Unit Kalau Untuk Unit Komersil Ada PK 1 PK 2 PK 3 Dan PK 4 Ada Semuanya Itu Tipe 36 36 Yang Luas Tanah 66 Sampai Dengan 90 Nah Kalau Untuk Unit Komersil Tipe 42 Per 90 Itu Ada Di PK 2 PK 3 Kalau PK 4 Pesona Kauripan 4 Tipe 42 Jadi Tipenya Semua 36 Kemudian Untuk Unit Komersil Tipe 50 Luas Tanah 72 Sampai 90 Ada Pesona Kauripan 2 Jadi Yang Masih Banyak Sisa Unit Komersil Itu Di Pesona Kauripan 2 Jadi Untuk Tahu Pesona Kauripan 1 2 3 4 Lokasinya Dimana Aja Perlunya Bapak Ibu Atau Teman Teman Gabung Ke Grup Member Pesona Kauripan Untuk Tahu Lokasi Syukur Nanti Dengan Komunikasi Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Cek Langsung Datang Langsung Biar Tahu Lokasi Perumahan Yang Akan Dipasarkan Jadi Bapak Wajib Untuk Datang Lokasi Biar Tahu Kita Mau Jual Apaan Lokasinya Dimana Transportasinya Seperti Apa Kita Harus Memahami Hal Itu Sehingga Kita Bisa Menyampaikan Lagi Kepada Customer Selanjutnya Rencana Pengembangan Developer Rencana Pengembangan Developer Untuk Saat Ini Kita Tadi Ada Rencana Pengembangan Di Pesona Kauripan 3 Di Tahap 2 Kita Ada Sekitar 1500 Unit Lagi Kita Bangun Kemudian Terus Lagi Lokasi Yang Sama Tetapi Di Depan Pesona Kauripan 3 Ada Lokasi Ada Tanah Sekitar 6 Setengah Hektare Jadi Kalau Di Unitnya Sekitar 500 Unit Itu Pun Akan Kita Garap Nantinya Selanjutnya Di Pesona Kauripan 4 Tahap 2 Ada Sekitar 1000 Unit Lanjut Nanti Kita Di Pesona Kauripan 5 Jadi Setelah 4 Nanti Ada Pesona Kauripan 5 Itu Sekitar 5000 Unit Lokasinya Untuk Saat Ini Di Sekitar Daerah Mekarsari Pinggir Jalan Raya Jonggol Pinggir Jalan Raya Jonggol Dekat Mekarsari Jadi Target Kita Yang Benar Di Tahun Ini Akan Membangun Sekitar 8000 Unit Jadi Nanti Perkembangan Perkembangan Seperti Ini Bapak Ibu Atau Teman Teman Sekalian Ikuti Jadi Tahu Nanti Kalau Misalkan Pesona Kauripan Satu Sudah Habis Jadi Kita Gisir Ke Pemasaran Pesona Kauripan Yang Keberapa Selanjutnya Kita Bercara Tentang Ketentuan Pokok Pemesanan Jadi Untuk Mengajukan KPR Di Pesona Kauripan Pun Kita Ada Ketentuannya Ini Harus Perhatikan Bapak Ibu Dan Teman Teman Sekalian Untuk Nanti Menginformasikan Kepada Customer Jadi Yang Pertama Pastikan Usia Pemohonnya Itu Minimal 21 Sampai Dengan 45 Tahun Ini Untuk Pengajuan Unit Subsidi Kalau Untuk Pengajuan Unit Komersil Minimal Usia 21 Sama Tapi Maksimalnya Di Usia 50 Tahun Itu Kalau Misalkan Usianya Kurang Dari 21 Tahun Nah Ini Bisa Dengan Catatan Bahwa Si Customer Sudah Menikah Jadi Kalau Misalkan Ada Customer Yang Usianya 20 19 Atau 18 Tahun Tapi Sudah Menikah Itu Bisa Mengajukan Karena Minimalnya 21 Tahun Usianya Atau Sudah Menikah Kemudian Untuk Status Karyawan Ini Perhatikan Status Karyawan Ini Kalau Dia Karyawan Tetap Pastikan Masa Kerjanya Minimal Satu Tahun Nah Kalau Misalkan Kurang Dari Satu Tahun Ini Syarat-syaratan Tidak Bisa Kemudian Kalau Untuk Karyawan Kontrak Minimal Dia Sudah Berjalan Kerjanya Tiga Tahun Nah Kalau Misalkan Dia Karyawan Kontrak Tapi Satu Tahun Jadi Satu Tahun Sekali Diperpanjang Artinya Masa Kerjanya Sudah Tiga Tahun Itu Bisa Karena Kita Cuma Butuh Surat Pernyataan Bekerja Dari Perusahaannya Yang Menyatakan Bahwa Dia Sudah Bekerja Di Perusahaan Tersebut Dari Tanggal Bulan Tahun Sekian Sampai Dengan Saat Ini Masih Karyawan Tetap Terhitung Satu Tahun Untuk Karyawan Kontrak Terhitung Masa Kerja Tiga Tahun Kemudian Pastikan Juga Customernya Bekerja Di Jabodetabek Karena Untuk Saat Ini Pesona Kahuripan Berada Di Sekitaran Jabodetabek Jadi Untuk Jangkauannya Hanya Di Sekitaran Jabodetabek Kalau Untuk Kerjanya Di Bandung Misalkan Itu Tidak Bisa Kecuali Kalau Misalkan Kantor Pusatnya Di Bandung Tetapi Punya Cabang Di Jabodetabek Nah Bisa Mengeluarkan Surat Pernyataan Bekerja Di Cabang Tadi Itu Bisa Kita Proses Kemudian Selanjutnya Ini Yang Pentingnya Yaitu BI Checking BI Checking Harus Bagus Nah Jadi Untuk BI Checking Nanti Saya Jelaskan Di Selanjutnya Sebelumnya Itu Saya Teruskan Dulu Jadi Pastikan BI Checking Yang Tadi Bagus Kemudian Yang Kenamnya Tidak Mempunyai Cicilan Besar Di Payanan Ataupun Bank Jadi Kalau Dia Punya Angsuran Mobil Ini Tidak Bisa Karena Angsuran Mobil Kelasnya Udah Di Atas NBR Di Atas Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Sementara Target Dari Pemerintah Untuk Penyaluran Bantuan Subsidi Ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah Itu Mungkin Bisa Dipahami Dan Yang Terakhir Untuk Di Pesona Kahuripan Ketentuan Pokok Pemesanannya Itu Pastikan Bahwa Customer Atau Calon Customer Nanti Bukan Anggota TNI Ataupun Polri Ya Saya Kira Itu Untuk Ketentuan Pokok Pemesanannya Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Ini Tentang BI Checking BI Checking Ini Saya Bagi Menjadi Tiga Poin BI Checking Yang Pertama Bapak Ibu Bisa Menanyakan Kepada Calon Customer Dia Pernah Punya Angsuran Di Bank Atau Finance Tapi Tidak Pernah Diselesaikan Jadi Kalau Itu Ada Dan Itu Mengakui Yang Benar Pernah Punya Angsuran Di Pernah Atau Bank Tapi Tidak Pernah Diselesaikan Sudah Dipastikan Bahwa Basic Jelek Basic Udah Call 5 Karena Tidak Pernah Ada Penyelesaian Nah Itu Kemudian Poin Keduanya Itu Customer Tadi Punya Angsuran Di Bank Tetapi Pembayarannya Selalu Telat Dari Jatuh Tempo Misalkan Jatuh Temponya Tanggal 10 Tapi Pembayarannya Selalu Mungkin Di Tanggal 11 Atau Tanggal 12 Selalu Lewat Dari Jatuh Tempo Bahkan Satu Hari Pun Itu Namanya Sudah Telat Kalau Sudah Ini Tinggal Kita Tanya Berapa Kali Kejadian Ini Ataukah Cuma Bulan Cuma Bulan Kemarin Ataukah Setiap Bulan Selalu Melakukan Hal Yang Sama Kalau Misalkan Cuma Satu Bulan Aja Satu Kali Doang Telat Karena Sesuatu Mungkin Ada Keterlambatan Atau Kesalahan Sistem Pada Saat Pembayaran Mungkin Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Pihak Bank Nanti Untuk Pada Saat Proses Bank Kalau Sudah Setiap Bulan Bulan Pertama Kedua Ketiga Selalu Ada Telat Pembayarannya Ini Terbilang Karakter Kalau Sudah Karakter Juga Sebenarnya Kasusnya Sama Seperti Kolima Lumayan Berat Untuk Menjadi Pertimbangan Pihak Bank Untuk Meng-ACC Atau Proof Pengajuan Customer Tadi Jadi Ini Dipastikan Sambil Kita Ngobrol Hama Customer Ini Dipastikan Kepada Customer Kemudian Poin Terakhirnya Punya Angsuran Di Bank Atau Penet Tapi Dinilai Besar Untuk Pengajuan KPR Subsidi Nah Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Kalau Misalkan Dia Punya Angsuran Mobil Pembayarannya Lancar Tidak Pernah Telat Dari Jatuh Tempo Bahkan Sampai Lunat Tapi Dianggap Besar Nilainya Sama Pihak Bank Jadi Ini Pun Tidak Bisa Dipastiin Kalau Misalkan Customer Yang Sudah Punya Angsuran Mobil Ini Sudah Berat Kalau Angsuran Masih Sekelas Motor Ini Masih Bisa Motor Rata Rata Dipunya Sama MBR Jadi Ini Motor Sudah Umum Lah Sudah Jadi Hal Yang Standar Bagi Setiap Orang Punya Motor Kalau Mobil Ini Sudah Perbedaan Dengan Orang Biasa Sama Orang Orang Yang Punya Jadi Pastiin Kalau Misalkan Teman Yang Kita Tawarkan Tadi Punya Angsuran Mobil Itu Bisa Diarahkan Ke Unit Komersil Nah Terus Untuk Persyaratan Pengajuan KPR Jadi Ini Ada Berapa Poin Saya Jelaskan Semuanya Biar Dapat Gambaran Jadi Yang Pertama Data Pastiin Ke Customernya Bahwa Datanya Sudah Terupdate Di Dukcapil Jadi Seringnya Seperti Ini Si Customer Sudah Menikah Sudah Lama Bahkan Menikah Tetapi Di KTP Status Kawinnya Itu Masih Belum Menikah Atau Belum Kawin Ini Harus Di Update Dulu Jadi Seperti Itu Update Dukcapil Pastikan Update Dukcapil Sudah Sampai Ke Dukcapil Pusat Karena Ini Akan Jadi Masalah Pada Saat Proses Bank Nanti Kalau Misalkan Kita Tidak Urus Dari Sekarang Itu Bisa Tapi Sambil Jalan Pintar Kepada Customernya Untuk Update Dulu Untuk Data Diri Tadi Kemudian Terdaftar Di Aplikasi Sikasep Untuk Aplikasi Sikasep Ini Bapak Ibu Bisa Coba Cari Di Playstore Ada Aplikasi Sikasep Jadi Aplikasi Salon Customer Tadi Pantas Atau Berhak Mendapatkan Subsidi Bantuan Pemerintah Misalnya Kalau Misalkan Customer Tadi Sudah Pernah Melakukan Atau Ngambil Atau Dapat KPR Subsidi Sebelumnya Itu Akan Kedeteksi Di Aplikasi Tersebut Dan Dia Tidak Berhak Dapatkan Bantuan Subsidi Lagi Jadi Kalau Misalkan Dia Belum Nanti Ada Keterangan Di Sana Bahwa Customer Keterangannya Lolos Subsidi Checking Itu Bisa Melanjutkan Pengajuan Gimana Cara Daptarnya Nanti Akan Dipandu Sama Kita Atau Nanti Cukup Daptar Saja Daptar Itu Dengan Masukkan Data Diri ATP MPB Dan Segala Macem Yang Ada Di Sana Nanti Cukup Daptar Untuk Mengisian Nanti Bisa Kita Bantu Bisa Dipandu Itu Nanti Yang Penting Tahu Dulu Apa Aplikasi KCF KK KTP KK Kalau Misalkan Dia Single Berarti KTP KK Nya Gak Usah Ada Pasangan Single Kalau Misalkan Suami Istri KTP Suami Dan Istri Jadi Sarannya Fotokopi KTP KK Kemudian Surat Nikah Jika Sudah Menikah Kalau Belum Menikah Ini Gak Usah Kan Repot Kalau Belum Menikah Cari Cari Dulu Kemudian Selanjutnya Pas Foto Foto 3x4 Backgroundnya Bebas Yang penting Normal Maksudnya Pantas lah Gak Selfie Selfie Gak Alay Alay Kemudian Selanjutnya Foto Kopi Kartu NPPP NPPP Pribadi NPPP Pemohon NPPP Pemohon Terus Foto Kopi Surat SPT PPH21 Ini Surat Bukti Pajak Tahunan Yang Biasanya Itu Dikeluarkan Sama Perusahaan Untuk Dibagikan Ke Karyawan Karyawannya Kalau Misalkan Ada Yang Dibagikan Itu Bisa Dipinta Ke Perusahaannya Biasanya Suka Ada Jadi Kalaupun Tidak Ada Nanti Bisa Dikoordinasikan Dulu Kepada Kita Apa Solusinya Selanjutnya Surat Keterangan Kerja Surat Keterangan Kerja Ini Harus Asli Jadi Stempelnya Asli Bukan Scanan Stempelnya Asli Tangannya Asli Jadi Surat Keterangan Kerja Ini Seperti Yang Saya Bilang Sebelum Surat Pernyataan Yang Menerangkan Bahwa Customer Tadi Bekerja Di Perusahaan Tersebut Sejak Tanggal Bulan Tahun Sampai Dengan Saat Ini Masih Aktif Bekerja Wajibkan Untuk Ada Tulisan Seperti Itu Jadi Cuma Sekedar Surat Pernyataan Bukan SK Pengangkatan Bukan SK Kontrak Dan Segala Macam Kalau Untuk Karyawan Tetap Minimal Satu Tahun Masa Kerjanya Kemudian Untuk Karyawan Kontrak Minimal Tiga Tahun Oke Selanjutnya Rekening Koran Rekening Koran Tiga Bulan Terakhir Ini Rekening Koran Untuk Karyawan Atau Customer Yang Gajinya Ditransfer Kalau Gajinya Gajinya Gak Ditransfer Gak Perlu Rekening Koran Tapi Nanti Diganti Kalau Untuk Transfer Rekening Koran Tiga Bulan Terakhir Dan Sarankan Kepada Customer Untuk Jangan Cetak Rekening Koran Tetapi Ketika Datang Ke Bank Ikut Antrian Tapi Untuk Daftar Atau Buat Internet Banking Internet Banking Bukan Mobile Banking Jadi Dengan Internet Banking Nanti Sekalian Minta Diajarkan Kepada Customer Untuk Bagaimana Cara Mendownload Download Apa Namanya Rekening Korannya Tiga Bulan Terakhir Sehingga Nanti Download Tadi Rekening Koran Dengan File PDF Format Nanti Tinggal Dikirim Aja Ke Kita Atau Nanti Ke Bapak Atau Ke Marketing Nanti Bisa Dibantu Diprint Jadi Ini Juga Kita Mempermudah Customer Kalau Misalkan Biasanya Dia Datang Ke Bank Terus Dia Cetak Rekening Koran Perlembarnya Pun Mengeluarkan Biaya Jadi Kita Bantu Dengan Dia Cukup Download Filenya Aja Kita Yang Kalau Misalkan Tadi Dia Gajinya Ditransfer Itu Rekening Koran Kalau Misalkan Gajinya Cash Gimana Kalau Gajinya Cash Rekening Korannya Gak Usah Cuma Diganti Dengan Surat Pernyataan Bahwa Gaji Dibayarkan Secara Tunai Tambahannya Seperti Itu Jadi Diganti Rekening Koran Dengan Surat Keterangan Cash Kemudian Yang Keduanya Ditambahkan Dengan Foto Pada Saat Sedang Bekerja Selanjutnya Foto Perusahaannya Kemudian Ini Foto Perusahaan Tampak Luar Dan Dalam Kemudian Dena Lokasi Dena Lokasi Ini Jalur Kayak Google Map Kita Buat Tulis Tangan Dari Tempat Kerjaan Kita Ke Jalan Raya Yang Bisa Dibaca Nanti Kalau Misalkan Pihak Bank BTN Akan Surve Ke Lokasi Karena Kalau Misalkan Gaji Tunai Atau Cash Biasanya Suka Disurvey Ke Lokasi Seperti Itu Tambahannya Kalau Misalkan Gajinya Tadi Cash Bukan Transport Selanjutnya Foto Kopi Rekening BTN Jadi Nanti Untuk Customernya Suruh Buka Tabungan BTN Batara Itu Untuk KPR Jadi Dibuka Dulu Biasanya Saldo Awalnya Cuma 200 Ribu Itu Buka Sebagai Persyaratannya Untuk Nanti Yang Tadi Bahasa Di Awal Tadi Untuk Biaya Proses Itu Nanti Isi Saldonya Nanti Yang 2 Juta Setengah Untuk Buka Di Awalnya Cuma 200 Ribu Nanti Setelah Pas Mau Akat Kan Biaya Proses 2 Juta Setengah Tinggal Ditambahkan 2 Juta 300 Lagi Seperti Itu Nah Terus Terakhir Setelah Booking Pee Customer Nanti Akan Dikasih Satu Paket Aplikasi Pengajuan KPR Di Antaranya Ada Pombiru Terus Kemudian Aplikasi BTN Yang Dimana Nanti Ada Beberapa Lembar Kita Untuk Minta Tanda Tangan Dan Stempel Perusahaan Tanda Tangan Atasan Juga Terus Ada Beberapa Lembar Yang Kita Minta Tanda Tangan Kelurahan Dan Stempel Kelurahan Di Antaranya Kalau Untuk Kelurahan Itu Ada Yang Namanya SPTMR Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah Ini Kalau Pasangan Harus Dua Yang Pertama Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah Untuk Suami Atau Pemohon Terus Yang Kedua Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah Untuk Pasangannya Jadi Harus Dua Tidak Boleh Satu Kemudian Yang Ketiganya Ada Tambahan Surat Pernyataan Tidak Bekerja Pasangan Jadi Ada Tiga Surat Yang Kita Harus Pintar Tanah Tangan Dan Tempel Kelurahan Nah Selebihnya Nanti Di Aplikasi Pten Ada Surat Surat Yang Harus Kita Tanah Tangan Seperti Utilitas Perumahan Terus Lagi Sampai Ke Lembar Verifikasi Nah Untuk Lembar Verifikasi Nanti Disana Ada Keterangannya Akan Kita Jelaskan Apa Yang Harus Di Meteran Itu Nanti Bisa Diarahkan Aja Customernya Atau Nanti Didampingi Sehingga Kita Bisa Tahu Nih Persyaratannya Apa Aja Dan Aplikasi Pengajuan KPR Seperti Apa Oke Lanjut Ini Tahap Pengajuan KPR Untuk Tahap Pengajuannya Di Persona Kauripan Itu Yang Pertama Tahapannya Adalah Booking P Atau Tanda Jadi Kalau Untuk Unit Subsidi Booking P Tanda Jadinya 1 Juta Kemudian Yang Kedua Menyerahkan Persyaratan Lengkap Kemudian Selanjutnya Baru Pilih Blok Kalau Misalnya Untuk Unit Subsidi Itu Tanda Jadi Atau Booking V Tidak Langsung Pilih Blok Jadi Kita Disuruh Untuk Melengkapi Persyaratan Baru Nanti Setelah Lengkap Baru Kita Pilih Blok Selanjutnya Baru Proses Bank Kalau Misalkan Untuk Unit Komersil Booking V Atau Tanda Jadi Bisa Langsung Pilih Unit Pilih Unit Yang Kosong Kalau Ada Unit Itu Perbedaannya Antara Unit Subsidi Dan Komersil Jadi Kalau Subsidi Tadi Lengkapi Persyaratan Dulu Baru Pilih Blok Kalau Misalkan Untuk Komersil Dia Pilih Blok Dulu Sambil Booking V Tadi Baru Mengumpulkan Nanti Atau Melengkapi Persyaratannya Di Belakang Setelah Itu Proses Berkas Di Bank Selanjutnya Keputusan Bank Di ACC Atau Tidak Nah Kalau Sudah Di ACC Pembayaran Uang Muka Bisa Mulai Dicicil Atau Bisa Langsung Dilunasi Kemudian Setelah Itu Kita Tunggu Jadwal Akat Kredit Setelah Terbit Akat Kredit Kemudian Seminggu Setelah Akat Kredit Akan Terima Kunci Jadi Terima Kuncinya Itu Bukan Pada Akat Kredit Satu Minggu Setelah Akat Kredit Nah Mungkin Itu Untuk Tahapan Pengajuan KPN Nanti Bisa Kita Sharing Lebih Lanjut Seperti Itu Dulu Selanjutnya Ini Prosedur Pengarahan Customer Jadi Prosedur Pengarahan Customer Ini Yang Pertama Teman Teman Member Pastiin Dulu Jadwal Surveinya Customer Di Hari Apa Tanggal Berapa Jam Berapa Pastiin Dulu Itu Setelah Itu Kemudian Teman Teman Member Infoin Ke Grup Nanti Apa Di Grup Member Pesona Kauripan Atau Nanti Marketing Langsung Bahwa Ada Customer Atau Calon Customer Nanti Akan Survei Ke Lokasi Tanggal Sekian Hari Sekian Jam Sekian Sehingga Nanti Marketing Bisa Standby Di Lokasi Ini Kalau Misalkan Bapak Ibu Atau Teman Teman Member Tidak Sempat Mengantarkan Ke Lokasi Jadi Kalau Sempat Nganterin Gak Bisa Langsung Dianterin Kalau Misalnya Gak Sempat Ini Di Info Dulu Biar Atau Wajibkan Calon Customernya Sekali Lagi Ini Kalau Misalkan Bapak Ibu Tidak Sempat Mengantarkannya Ke Lokasi Pastikan Teman Teman Bisa Memastikan Kepada Customer Tadi Untuk Bertemu Atau Menyebut Nama Marketingnya Jadi Sehingga Nanti Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Tepat Seperti Itu Jadi Prosedur Pengarah Simpel Sederhana Kalau Misalkan Kita Enggak Sempat Lokasi Kita Cukup Hubung Aja Nanti Siapa Yang Ada Di Grup Member Persona Kau Ripan Nanti Sebagai Adminnya Bisa Kita Arahkan Ke Adminnya Jadi Bisa Ketemu Marketing Mana Namanya Siapa Seperti Itu Nah Itu Panjang Lebar Sudah Saya Jelaskan Tentang Ini Tentang Bagaimana Cara Menawarkan Produk Bagaimana Produk Perumahan Persona Kau Ripan Bagaimana Cara Kita Memasarkannya Juga Apa Aja Si Produk Produk Ini Tadi Sudah Saya Jabarkan Panjang Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Kurang Kurang Paham Bisa Kita Lanjut Nanti Di Grup WhatsApp Di Grup Member Persona Kau 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 Ripan Membuka Peluang Seluas Seluasnya Kepada Bapak Ibu Dan Teman Teman Sekalian Untuk Membantu Atau Untuk Ikut Andil Dalam Memasarkan Perumahan Persona Kau Ripan Karena Ada Dananya Juga Untuk Teman Teman Semua Tadi Seperti Yang Di Awal Saya Bilang Tahun 2021 Persona Kau Ripan Akan Menggarap Proyek 8000 Unit Di Tahun Minimal 8000 Dana Yang Dikeluarkan Sama Developer Untuk Kita Semua Yang Mau Ikut Andil Dalam Masyarakat Persona Kau Ripan Tergantung Bapak Ibu Atau Teman Teman Mau Ambil Berapa Bagian Dari Sana 1 Miliar Atau 2 Miliar Tinggal Ditentukan Sehingga Nanti Bisa Dibagi Kalau 1 Miliar Berarti Saya Harus Mendapat Customer Berapa Ya Mungkin Ini Untuk Apa Namanya Sosialisasi Member Judulnya Jadi Untuk Buka Peluang Buat Teman Teman Semua Sekali Lagi Saya Kutip Ada Kalimat Mengatakan Jika Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Miliki Sebelumnya Tentu Kita Harus Melakukan Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Coba Sebelumnya Kalau Misalkan Hal Marketing Seperti Ini Hal Baru Bagi Bapak Ibu Atau Teman Teman Sekalian Ini Berarti Kita Akan Mendapatkan Hasil Yang Baru Juga Kalau Misalkan Selama Ini Kita Melakukan Hal Yang Biasa Biasa Saja Ya Wajar Kalau Misalkan Kita Mendapatkan Yang Biasa Biasa Saja Kalau Misalkan Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Ya Itu Tadi Jalannya Kita Harus Melakukan Hal Yang Luar Biasa Juga Karena Tidak Ada Hal Yang Luar Biasa Didapat Dari Cara Yang Biasa Biasa Ini Peluang Buat Kita Semua Diambil Peluang Ini Karena Kita Terbuka Untuk Semuanya Tidak Membatasi Tidak Ada Kriteria Tidak Ada Apa Apa Namanya Itu Harus Pengalaman Seperti Apa Tidak Ada Siapapun Bisa Melakukan Atau Ikut Andin Dalam Penjualan Perumahan Pesan Maka Huripan Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Semoga Ini Bisa Menjadi Tambahan Gambaran Apa Namanya Cara Baru Yang Bisa Bapak Ibu Lakukan Untuk Menambah Penghasilan Kalau Misalkan Nanti Ya Saya Kalau Misalkan Bapak Ibu Nanti Sudah Ikut Terjun Dalam Penjualan Perumahan Seperti Ini Sudah Ikut Dalam Properti Saya Rasa Ini Bukan Menjadi Kerjaan Sampingan Lagi Itu Bisa Jadi Kerjaan Utama Yang Bapak Ibu Geluti Nantinya Oke Sekit Aja Ya Next Kita Bisa Bertemu Di Cara Sosialisasi Member Secara Offline Nanti Jadwal 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 Akan Saya Kirim Nanti Di Grup Member Pesona Tahuripa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Dapat Dipahami Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.